Halo people with the spirit of learning pada video kali ini kita akan masuk kepada bagian data pada Vue.js jadi data ini yang kita gunakan untuk menampung semua data-data yang kita dapatkan dari API atau data dari JSON atau JavaScript Notation yang akan kita gunakan sebagai modeling oke jadi modelnya ya yang nantinya kita bisa render kepada bagian frontend yaitu adalah HTML menggunakan Vue jadi ketika kita bekerja dengan data data ini akan menjadi statis atau dinamis dinamis itu berubah-ubah ya tapi kalau statis untuk latihan sekarang kita tidak menggunakan API jadi kita akan membuat sebuah data dummy sebagai bahan pembelajaran nah disini kita akan memulai menggunakan data ya jadi data lalu disini kita membuat suatu function ya seperti ini setelah itu buka brackets lalu jangan lupa kita kasih koma karena ketika kita menambahkan suatu komponen baru disini apa ya bukan sebutan komponen jadi suatu function baru disini ada name, ada data, ada komponen kita wajib memberikan separasi menggunakan koma ya seperti JavaScript Notation atau JSON lalu di dalam data kita akan memberikan suatu properties dan juga value jadi properties itu seperti ini ini property lalu kutip lalu ini value oke jadi biasanya itu property nya adalah kita memberikan nama variable pada data tersebut misalnya disini property nya username sorry first name aja first name seperti ini ya nah lalu kita akan menambahkan suatu value disini juga misalnya disini kita tambahkan angga oke angga lalu disini bisa kita sorry guys saya lupa satu disini jadi kita perlu tambahkan yaitu adalah return jadi ketika data ini berhasil di load yang kita return itu yang kita tampilkan itu apa ya ini ya first name lalu disini ada last name kita kasih dengan nama risky lalu setelah itu yang terakhir oke cukup gini dulu aja jadi ketika sudah terakhir jangan menggunakan koma lagi karena nanti akan error ya jadi kita simpan dan jika berhasil maka pesan yang diberikan akan berhasil oke disini kita bisa hapus jadi disini yang angga ini akan kita hapus menjadi bracket seperti ini curly bracket dan kita akan masukkan propertinya oke jadi misalnya disini first name terus risky ya ini belum kita hapus lalu akan kita cek pada view itu disini ada angga oke begitu disini saya rubah menjadi angga x saya simpan dia akan berubah menjadi angga x oke jadi datanya tidak lagi pada HTML tapi sudah pada JSON baik saya memiliki salah satu tugas utama untuk kalian yang pertama adalah kalian hapus risky ini lalu kalian rubah menggunakan last name ya setelah itu kalian membuat satu properti lagi untuk menampung dari bio tersebut oke nanti pada video selanjutnya akan saya lanjutkan ya jadi untuk sekarang ini PR untuk kalian kalian bisa rubah semuanya dulu sesuai dengan apa yang telah kita pelajari pada bagian data selamat menikmati selamat menikmati